Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan satu alfiat ya di video kali ini kita akan mempelajari fakta unik tentang gajah kemampuan memori gajah dapat dibuktikan dari cara mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka mengingat anggota satu koloni serta kemampuan membedakan panggilan untuk masing-masing gajah lainnya binatang ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Fil hari gajah sedunia diperingati pada tanggal 12 Agustus gajah ini sangat ikonik dengan belalai dan gadinya yang sangat terkenal namun ternyata ada fakta unik gajah yang beberapa tidak diketahui mari kita bahas satu persatu yang pertama gajah memiliki hidung yang panjang yang disebut dengan belalai gajah menggunakannya untuk bernafas dan melakukan tugas penting lainnya seperti mengangkat barang, menunjukkan kasih sayang, dan bahkan menyemprotkan air yang kedua gajah sering mengolesi lumpur di tubuh mereka ini mungkin tampak aneh, tetapi lumpur yang mengolesi melindungi mereka dari panas yang menyengat dan juga menyelamatkan mereka dari serangga dan kutu yang ketiga, gajah betina yang kedua tahun, mempergabungkan tanah hati dan lakukan penampilan yang sangat lama yaitu setelah 22 bulan yang akhirnya melahirkan bayi gajah peninginan yang keempat, bayi gajah saat lahir memiliki berat sekitar 200 pon dan tingginya sekitar 3 kaki sama seperti bayi manusia, bayi gajah ini bergantung pada induknya induk tidak hanya melindungi anaknya dari predator tetapi juga mengajarkannya untuk berburu makanan fakta yang kelima dalam hal berenang, gajah bisa mengapung di atas air gajah adalah perenang yang sangat baik ketika di dalam air, gajah mampu berenang bahkan menggunakan belalainya untuk menyelam keren ya? fakta yang keenam gajah hidup berkelompok yang dibentuk hanya oleh gajah betina kawanan gajah berkisar dari 8 hingga 100 ekor dengan pimpinan atau kepala kawanan dari gajah tertua kawanan gajah juga terdiri dari gajah jantan tetapi mereka meninggalkan kawanan pada saat mereka berusia 12 hingga 15 tahun gajah jantan ini tinggal bersama gajah jantan yang lain atau berkeliaran sendirian fakta ketujuh gajah merupakan satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat gajah tidak bisa melompat karena struktur tulangnya dan berat tubuhnya gajah memiliki otot kaki bagian bawah sangat lemah dan pergelangan kaki yang tidak terlalu fleksibel sehingga membuatnya tidak bisa melompat fakta ke delapan gajah merupakan hewan herbivora atau hanya memakan tumbuhan beberapa makanan yang disukai gajah antara lain bambu, ranting, biji-bijian, bunga, rumput, buah-buahan, dan lain-lain fakta kesembilan gajah hanya butuh tidur selama 4 jam gajah bisa tidur berbaring maupun berdiri yang kesepuluh gajah menghabiskan 16 jam waktunya untuk makan asupan makanan yang banyak juga disebabkan karena sistem pencernaannya yang lemah gajah hanya dapat mencerna sekitar 40% dari makanan yang mereka makan oleh karena itu mereka perlu menimbun lebih banyak kalori untuk menutupi hilangnya nutrisi dari makanan sebelumnya fakta ke sebelas selain makan yang banyak mereka juga minum sangat banyak loh gajah dewasa bisa menghabiskan antara 140 hingga 230 liter air dalam sehari selain makanan air pasti juga menjadi pemberi kontribusi terbesar yang membuat mereka memiliki tubuh yang berat fakta ke dua belas gajah tidak minum dari belalai gajah menggunakan belalai untuk menyedot air kemudian air tersebut dituangkan ke dalam mulut fakta ke tiga belas gajah punya ingatan yang baik seekor gajah bisa mengingat gajah atau manusia meski sudah tahun-tahun tidak bertemu bukan hanya itu ketika diberikan cermin gajah juga mengenali pantulan dirinya sendiri loh fakta ke empat belas gajah sering baper gajah adalah hewan yang perasa gajah boleh saja punya tubuh besar tapi sama seperti manusia para gajah juga punya perasaan fakta ke lima belas gajah memiliki umur yang relatif panjang hingga 70 tahun atau lebih sama seperti manusia stres juga dapat mengaruhi masa hidup gajah beberapa faktor yang dapat menyebabkan stres pada gajah adalah kurangnya sumber makanan dan air yang layak di habitatnya perburuan liar penyakit dan lain-lain perburuan liar selalu menjadi penyebab kekhawatiran penurunan populasi gajah fakta ke enam belas gading gajah adalah gigi yang panjang gading gajah tak lain adalah gigi seri raksaksa yang muncul ketika gajah berusia sekitar 2 tahun gading terus berkembang sepanjang hidup gajah gading digunakan untuk membantu gajah makan ketika harus mengupas kulit kayu dari pohon atau menggali akar juga untuk bertahan melawan pemangsa namun gading yang menakjubkan ini seringkali menjadi penyebab gajah terancam punah karena terbuat dari zat yang sangat dicari fakta ke tujuh belas kulit gajah juga bisa terbakar matahari kulit gajah sedikit sensitif dan bisa terbakar sinar ultraviolet agar hal itu tidak terjadi para gajah selalu berusaha mencari tempat duh untuk istirahat mereka juga rajin merawat kulitnya dengan rajin mengoleskan lumpur ke kulitnya menggunakan belalai fakta ke 18 gajah menggunakan belalainya untuk bersalaman gajah juga selalu menyapa bahkan bersalaman ketika bertemu dengan gajah asing yang bukan berasal dari kelompoknya tentu saja mereka tidak benar-benar mengangkat salah satu kakinya dan bersalaman melainkan saling mengaitkan belalainya mereka bahkan mengeluarkan suara bergemuruh pelan sebagai cara untuk mengatakan halo terima kasih telah menyaksikan video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk adik-adik mengetahui fakta unik tentang gajah jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati